Sebagai warga sulut yang ada di diaspora Bersama dengan Panglima Manguni disini dan semua Anak-anak saudara kawan-anak di seluruh daerah di luar Minahasa Pada bulan Desember harus berhenti demo-demo bela Palestina Ini maklumat kerajaan sorga Jadi itu tidak boleh dilanggar Kalau Indonesia mau selamat, damai dan sejahtera Harus patuh pada maklumat kerajaan sorga Karena saya duka besar kerajaan sorga untuk Indonesia Kalau Indonesia mau selamat, damai dan sejahtera Harus patuh pada maklumat kerajaan sorga Karena saya duka besar kerajaan sorga untuk Indonesia Yang bela mati-matian Israel apapun tindakan mereka Dengar ya, orang Israel itu bahkan menganggap kekristenan itu pagan penyembaha berhala Bahkan ada sekelompak orang-orang Kristen yang melakukan siarah ke situs bersejarah Kristen di sana Diludahikan dan kalian harus tahu bahwa di Palestina itu juga banyak orang Kristen Ada rumah sakit Kristen Banyak orang Kristen saat ini yang kelaparan, yang kesulitan, yang menderita Sama saja semua perbuatan penghilangan nyawa orang Dengan sengaja itu juga tetap melanggar Kita sebagai orang Kristen harus mendoakan Doakan Yahudi iya, doakan Hamas iya, doakan Palestina iya Tetapi menjadi pahlawan kesiangan Nah itu yang keliru, baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Sahabatuan Vila Pendeta Joshua Tewo sedang mengaktualisasikan ajarannya Ini ajaran Kalau doktrinnya adalah doktrin kasih Tetapi ajaran yang aslinya Itu persis seperti apa yang disampaikan barusan Dia minoritas saja di Indonesia Berani untuk menuntut umat Islam di Indonesia Jangan mengibarkan bendera Palestina di bulan Desember Luar biasa bukan? Seperti yang kita tahu Di Israel sana, di Palestina sana Itu semua pemerintah Hans Yonis Israel Melarang warga Palestina mengibarkan benderanya sendiri Itulah sebabnya kenapa warga Palestina melambangkan benderanya Diganti dengan bentuk semangka atau pecahan semangka Dan intimidasi itu dibawa ke sini oleh pendeta Joshua Tewo Dia mengintimidasi rakyat Indonesia Agar tidak mengibarkan bendera Palestina selama bulan Desember Saya komentarnya hanya begini Kalau andekan saja umat Islam di Indonesia Pada bulan Desember ini tidak mengibarkan bendera Palestina Itu murni karena memang mungkin umat Islam ingin menghormati Anda sebagai orang Kristen Itulah bagusnya umat Islam yang ada di Indonesia Tetapi kalau seandainya umat Islam masih tetap mengibarkan bendera Palestina Itu artinya umat Islam tidak bisa Anda intimidasi Karena kami adalah umat merdeka di Indonesia ini Ingat penjajah Kristen dari Eropa Kita usir, kita basmi, kita habisi dengan ucapan Allahu Akbar Bukan dengan ucapan Haleluya Anda jangan coba untuk membawa dogma atau doktrin untuk menindas kami kembali Sebagai warga sulut yang ada di diaspora Bersama dengan Panglima Menguni disini dan semua Anak-anak saudara kawan-anak dari seluruh daerah di luar Minahasa Mohon tanggal sejak masuk Desember hari ini 1 Desember Kapolda tidak boleh mengizinkan segala macam bentuk demo angkat bendera Palestina Di tanah Minahasa Di Sulawesi Utara Hormat Komandan Pak Kapolda Tolong jangan diizinkan Atas nama Presiden kan dia Atas nama Menluke Kemen apapun Atas nama Malekat Sapa pun Atas nama Malekat Sapa pun Apalagi set tambah laut dari mana Tidak boleh diizinkan Untuk mengangkat bendera Palestina Demo di tanah Minahasa Di tanah Papua Di tanah Maluku Di tanah NTT Di tanah Kristen yang sedang memasuk dalam bulan suci Natal Natal Desember adalah bulan suci orang Kristen Tidak boleh ada dinodai dengan demo-demo bela Palestina Kita mesti menghormati orang-orang Kristen di tanah mereka supaya mereka bisa menikmati Perayaan Natal dengan damai dan sejahtera Amin Dengar Pak Kapolda Papua Kapolda Papua Maupun Kapolda Papua Barat Kapolda Sulawesi Utara Kapolda Sumatera Utara juga Supaya di daerah Samosir Di Tapanuli Utara Tidak boleh ada demo-demo bela Palestina Ya termasuk di Nias Ya termasuk di Nias Di Mentawai Di Tanah Toraja Ya di daerah-daerah Kristen Ya di daerah-daerah Kristen Pada bulan Desember Harus berhenti demo-demo bela Palestina Ini maklumat Kerajaan Sorga Jadi itu Tidak boleh dilanggar Kalau Indonesia mau selamat Damai dan sejahtera Harus patuh Pada maklumat Kerajaan Sorga Karena saya duta besar Kerajaan Sorga untuk Indonesia Ya sudah kita dengar bersama Ancaman Pendeta Joshua Tewu Dia menyebutkan lokasi-lokasi Seperti di NTT Papua Kupang Kemudian Manado Di Tanah Batak Kalau tidak salah tadi katanya Di Tanah Toraja Memang itu adalah Basis-basisnya Tempat Kristen Itu artinya apa? Di tempat mayoritas Kristen Minoritas Islam Maka Islam itu akan mendapatkan intimidasi Inilah sebabnya Alhamdulillah kita hidup Di Tanah Indonesia Yang mayoritas adalah Islam Kita bayangkan saja Kalau di Pulau Jawa ini Kristennya itu minoritas Islamnya mayoritas Kemudian Islam menindas Umat Kristen Maka pasti habis Umat Kristen Di Tanah Jawa ini Pasti itu sudah Hanya saja Karena itu diharamkan oleh Allah Karena itu diharamkan oleh Rasulullah Itu tidak akan terjadi Tapi tidak terjadi Sebaliknya ketika Kristen Menjadi mayoritas Ini berbahaya Dan ini merupakan ancaman Dia menyebutkan Kapolda ini Kapolda itu Yang dia sebut itu Sepertinya adalah Kapolda-Kapolda Yang mungkin agamanya Agama Kristen Apakah itu mungkin terjadi Belum tentu Walaupun mereka Kapolda-Kapoldanya Kristen Mereka tidak bisa Mengakomodir keinginan Satu orang saja Dari Omongan Pendeta Joshua Tewu Saya yakin Apa yang disampaikan oleh Pendeta Joshua Tewu ini Tidak mewakili Umat Kristen Sesungguhnya Karena Joshua Tewu ini Bagi saya adalah Oten Oknumnya Orang Kristen Dia tidak mewakili Semua keinginan Umat Kristen Dan ingat Saya tahu Tempat Anda Umat Islam di Jakarta Juga sudah tahu Tempat Anda Ada di Kalibata Kalau seandainya Anda Terus seperti itu Tidak meminta maaf Jangan sampai Nanti umat Islam Datang ke Kalibata Justru memenuhi Perumahan Anda Di Kalibata Dengan bendera Palestina Ancaman Anda Sudah kita terima Dan kami tahu Anda itu Hanyalah Seperti Dan kami tahu Anda itu Hanyalah Sok jago Ketika Ada yang mendampingi Anda kelihatan Sok menjadi singa Karena ada Seseorang Yang dianggap Panglima Di sebelah Anda Tetapi Saya tahu Mental Anda Nyali Anda Itu tidak lebih besar Dari mentalnya Seekor bebek Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Awalnya Awalnya saya penasaran Apa sih yang diajarkan Para pendetanya Kok bisa-bisanya Umat Kristen Indonesia Membela penjajah Dan pelaku Benosida Sementara Kristen-Kristen Di dunia Berbondong-bondong Turun ke jalan Bersuara untuk Palestina Bahkan Pemimpin tertinggi Umat Kristen dunia Paus Franciscus Beliau bahkan Bersimpati Kepada warga Palestina Dan berkata Yang dilakukan Sirel ini Adalah Pembunuhan Masal Kok bisa-bisanya Saudara-saudara Kristen kita Punya pandangan Yang 180 derajat Berbeda Ada apa kan Terus Setelah saya cari-cari Ketemulah Jawabannya Ternyata Mereka Yang masih kekah Membela penjajah Sirel Adalah Jemaat Kristen Yang memang Kurang literasi Dan informasi Ini bukan saya yang ngomong Tapi ketua Forum Kerupunan Umat beragama Sulawesi Utara Pendeta Luki Rumopa Yang ngomong ini Seorang pendeta Kata beliau Mengenai berkibarnya Bendera Sirel Di Bitung Itu terjadi Karena di masyarakat Masih ada persepsi Yang keliru tentang Sirel Mereka menganggap Sirel sebagai Bangsa pilihan Padahal di dalam Kekristenan Sudah tidak ada lagi Bangsa pilihan Lebih lanjut Beliau mengatakan Tokoh-tokoh Kristen Juga sudah menyampaikan Kepada umat Cuma biasa Dalam masyarakat Ada yang pendidikannya rendah Jadi tidak menangkap Mereka cuma mendengar Ajaran-ajaran sepintas Kata pendeta Luki Jadi Ini tanggung jawab kita bersama Saya mengajak kepada Semua tokoh masyarakat Influencer Terutama teman-teman Pendeta Kristiani Untuk lebih gencar lagi Memberikan pengertian Kepada jemaatnya Tentang sikap Yang harus diambil Dalam mendukung Kemanusiaan di Filistin Dan Menentang penjajahan Serta pembantaian sipil Yang terus dilakukan Sirel terhadap 15.000 warga sipil Yang 5.600 Di antaranya Adalah anak-anak Sebarkan pesan ini Agar semakin banyak Yang sadar Bahwa kita harus Berjuang bersama Membela kemanusiaan Pada bulan Desember Harus Berhenti demo-demo Bela Palestina Ini maklumat Kerajaan sorga Jadi itu Tidak boleh dilanggar Wahai MU Kemarin Anda ketawa kan Sekarang Kita ketawain MU ini yuk Kalau Indonesia Mau selamat Damai dan sejahtera Harus patuh Pada maklumat Kerajaan sorga Karena saya Duta besar Kerajaan sorga Untuk Indonesia Entah istilah apa Sajalah yang dibawakan Oleh pendeta-pendeta Oten Oknumnya Orang Kristen Ini ya Dia Joshua Tewu Mengatakan dirinya Adalah Duta besar Kerajaan sorga Mungkin dia Malu Mengatakan Kalau dirinya Adalah seorang Nabi Karena Nabi di dalam Kekristenan Yang sekarang Masih hidup Itu ada Dua orang Yang satunya Sudah menjadi TKI Di Belanda Satu lagi Hidup Lontang-lantung Kesana kemari Di daerah Jakarta Sahabat Tewu Sudah pasti tahu Siapa yang saya Maksud begitu Nah Joshua Tewu Tidak bisa menggunakan Kata Nabi itu Karena sudah ada Yang mengklaim Dua orang Sebagai Nabi Jadi dia Memilih dirinya Atau Menjadikan dirinya Adalah sebagai Duta besar Kerajaan sorga Wah ini Posisinya Lebih tinggi Dan lebih jauh lagi Dari dua Nabi yang tadi Karena ini Duta besar Ya nanti Kalau seandainya Sahabat Tewuan Vila Ingin berdemo Atau Orang-orang Kristen Ingin berdemo Tentang surga Yang berisi Perang naga Dan gak suka Dengan kejadian itu Maka Anda bisa Mendatangi rumah Si duta besarnya Yang ada di Jakarta ini Duta besar itu kan Fungsinya kayak begitu ya Jadi duta besar Negara mana Misalkan Indonesia pengen demo Itu biasanya Kita demonya Kan di depan Kedutaan besar Begitu Jadi Anda Oten Kalau Anda Tidak puas Dengan anjuran Tuhan Dengan peraturan Yang Tuhan bikin Di kitab kalian Anda bisa demo Ke duta besar Anda Dari Pendeta Joshua Tewu ini Sahabat Dan Sahabat Tuhan Vila Brigade Hasan bin Sabit Pasukan Julidvi Sabirillah Silahkan Anda Mendatangi Channelnya Joshua Tewu Berikut saya hadirkan Sambil Anda Lihat layarnya Anda masuk ke situ Dan silahkan Kita serang Kita bikin Front Pembelaan Palestina Di media sosial Dengan Dua tempat Satu tempat Kita harus Membikin Para tentara Si Rahel Itu mentalnya Down Dan satu lagi Si dedengkotnya Si Rahel Yang masih hidup Berak Makan Dan melacurkan Diri di Jakarta Kita bikin Down juga Mentalnya Di dalam Komentar Di dalam Kolom komentarnya Dan kepada Semua Sahabat Tuhan Vila Mari kita terus Mendukung Dan membela Palestina Dari tanah Indonesia Ini Tetapi Pembelaan kita Kepada Rakyat Palestina Itu Selalu ada saja Halangannya Maka halangan Seperti duri Yang menancap Di kaki kita Harus kita cabut dulu Supaya perjalanan Perjuangan kita Untuk membela Rakyat Palestina Terus Langgeng Sebarkan Jika video ini Bermanfaat Dan kami tutup Wabilai Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lalu di Palestina Semua agama Penuh cinta Muslim, Kristen, Yahudi Usmani Pemimpinnya Katang Seorang pria Pendivisionis Yang berjara Ajak Semua Yahudi Punya negeri Sendiri Meletus Perang dunia Inggris Perancis Pemerangnya Inggris Selalu berkata Palestina Miliknya Bernama Palestina Meski dijajah Inggris Saya Balfour Terlaksana Yahudi Beruasa Yahudi Lagi dan lagi Berbondong Bondong Dari Eropa Lari Dari Sang Nazi Palestine Tempat Mengungsi Sampai Niat Mencuri Tanda Palestine Yang mengasihi Simpati Pada Yahudi Zionis Seunya Hati Di tahun 48 Israel Deklarasikan Negaranya Dan usir Ribuan warga Palestine Tak berhak Tuk kembali Tak berhak Tuk ambil lagi Rumah Yang dimiliki Melawan Apalagi Zionis Pertambah Beringas Tanah Apertait Makin luas Dengan Cara Merindas Semuanya Dilibas Dimana Kemanusiaan Kehormatan Mu Dipertaruhkan Sebut Ini Konflik Ini Kejahatan Palestine Kan Merdeka Jangan Percaya Sejarah Dusta Tak Perlu Jadi Muslim Cukup Jadi Manusia Jangan Termakan Berita Lihatlah Pada Faktanya Genocide Palestina Bukan Konflik Semata Ayo Indonesia Kita Bersatu Pasti Bisa Saino Tuk Coca Cola Nestle Dan Lainnya Kau Beli Satu Benda Dari Israel Satu Saja Kau Sumbang Satu Peluru Untuk Tembak Palestina Sebarkan Pesan Ini Jangan Berhenti Di Kamu Saja Kini Tiba Saatnya Kita Jihad Media Media